Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Yang belum subscribe silahkan subscribe ya Ini ada video yang viral terkait pernikahan warga negara China Pake bahasa Mandarin di Gorong Talo Nah ini videonya kawan Serta Tantu, Dahlang Tantu, Dengohar Pindisi, Siwan Bajin, Yengdidun Hi, Itau, Bajin, Di, Yongju Saksi Baik saudaraku Inilah video singkat Ya terkait masalah Warga negara asin ya TK China Nikah dengan orang lokal Gorong Talo Ini pasti terjadi perudang kontra Ada positif dan ada negatifnya Ini bicara positifnya Oke lah Bapak ini Mantap Bisa berbahasa Mandarin Mantap lah Yang kedua Nikah dengan Orang lokal Nah ya kan Nah Intinya Bertambah lagi warga negara Indonesia Kalau Ada keturunannya Atau mungkin Warga negara asin ini Menjadi warga negara Indonesia Kita tidak tahu Yang jelas Dia salah seorang pejabat Di Perusahaan itu Dan yang ketiga Ya kita bersyukur Semoga Kuda mempulai Ya Semakin langgan Nah Kemudian dari Sigi negatif Negatif Ya Ada kan dari Sigi positif Dari Sigi negatif Ya ini bisa saja ya Namanya juga curiga Ada yang mengatakan bahwa Inilah yang diwaspadai Yaitu Ada cerita Yang berkembang Bahwa jumlah penduduk Cina Yang Yang sekian miliar Itu memaksa Warganya untuk Kedegara lain Dan nikah di tempat itu Ya Nikah disitu Dan beranap tina Nah artinya Negara Cina Kelebihan manusia Memang banyak yang kuatir Terkait wargan negara asing ini Apakah mereka memiliki Nasionalisme terhadap NKRI Apakah mereka memiliki Cinta tarang air Kepada negeri ini Atau ada maksud-maksud Terselubun di dalamnya Nah Itu yang pertama kawan Yang kedua Sebaiknya Kita budayakan Bahasa Indonesia Kita piralkan Bahasa Indonesia Ya semoga saja Misteri ini Setelah nikah Mau belajar Bahasa Indonesia Mencintai Bahasa Indonesia Itu kalau Menjadi warga negara Indonesia Namun beda lagi Kalau Mereka pulang ke negaranya Dan membawa istrinya Itu beda lagi Berarti istrinya yang Akan menjadi warga negara sana Ya Seharusnya Semua TKTK Dari luar negeri Baik itu dari negara Cina Dari negara manapun Sebelum masuk ke Indonesia Sebaiknya Kursus Bahasa Indonesia dulu Karena kan lucu Bahkan ada himbawan Informasi ya Di media sosial Kita lihat Bahwa Untuk masuk ke dalam Salah sebuah perusahaan Milik Cina Ya Salah satu Saratnya harus bisa Berbahasa Mandarin Nah ini kan lucu Padahal ini Di negara Indonesia Seharusnya Ya Investor itu ya Harus berbahasa Indonesia Kursus lah kalian Nah Syukur-syukur Menguasai dua bahasa itu Ya Bahasa Indonesia Dan bahasa Mandarin Nah itu lebih mantap Ya bahasa Mandarin Karena Memang ada beberapa Komunikasi yang memang harus Menggunakan bahasa asing Ya seperti kerja di perusahaan Asal Cina Dan Karena memang alatnya disitu Ya Banyak menggunakan Bahasa-bahasa Mandarin Nah itu alangkah bagusnya itu Kalau menguasai dua bahasa Mandarin itu Memang sekali lagi Ya kepada seluruh TKTK Cina Investor Cina Maupun dari manapun Bukan hanya dari Cina Yang mau masuk ke Indonesia Banyak dari Jerman Dari Inggris Ya Kalian sebelum masuk ke Indonesia Ya paling tidak Kuasailah Ya Paling tidak bisa berbahasa Indonesia Jadi saya secara pribadi Mengucapkan selamat Atas Ya pernikahannya Semoga semakin langkeng ke depannya Memiliki keturunan yang banyak Kalau sudah hidup di Indonesia Berarti harus cinta Indonesia Ya Ideologi kita adalah ideologi Pancasila Karena Kalau sudah nikah begini kan Pasti punya keturunan yang sudah belasteran ya Lahir di Indonesia menjadi orang Indonesia Besar di Indonesia Dan segera kuasai bahasa Indonesia Apalagi di Gorontalo Seperti yang banyak sekarang kan Di Manado Itu kan sudah Kalau Manado kan sudah Dari zaman dahulu lah Sudah turun-tumurun ya Percampuran Antara lokal dengan Cina Di Jawa banyak ya Di Indonesia Timur yang lain ya Ada percampuran Arab dengan lokal Nah itu Sudah masuk bagian daripada warga negara Indonesia Kecuali yang baru datang Dan nikah di sini Seperti sekarang di Rusia ya Tidak ada beberapa warga negara Indonesia Ya Yang nikah ke sana Dan menjadi warga negara Rusia Ternyata Bapak ini bisa bahasa Cina juga Ya kan Mudah-mudah mengerti Yang lain Nah Tapi saran saya Sebaiknya pakai bahasa Indonesia Kawan Kalau nikah-nikah begini Bagaimana menurut sahabatku Tetap Jaga toleransi antara umat beragama Jaga persatuan Indonesia Apapun sukunya Agamanya, rasnya, etnisnya, dan antar golongannya Lahir di Indonesia Marikicet Cintai Indonesia Dan persatuan Indonesia Salam toleransi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh